Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viral di media sosial Sebuah Al-Quran yang tidak sengaja ditemukan oleh seorang penyelam Di dasar laut di kedalaman 18 meter Ketika disentuh, Al-Quran tersebut tampak rapuh Namun bukan secara kebetulan Semua yang terjadi atas kehendak Allah Ayat yang masih utuh dan terbuka dari Al-Quran tersebut Menceritakan bagaimana perjuangan para nabi-nabi Sebagai pemberi peringatan dari Allah kepada kaumnya Namun mereka menolak Dan tidak mau beriman kepada risalah nabinya Sehingga datanglah azar yang besar kepada mereka Seperti halnya pada ayat yang terbuka tersebut Surat Al-Arab ayat 63 sampai 64 Bagaimana kisah Nabi Nuh Yang Allah tenggelamkan kaumnya Karena menolak dan tidak mau beriman kepada Allah Nabi Nuh AS Di dalam pengakuannya kepada Allah Mengucapkan surat Nuh ayat 21 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Rabbi Wahai penciptaku Pengawasku Penyiap asopanku Pemusnah, pemilikku Innahum asawuni wa taba'u Man lam yazithu maluhu wa waladhu illa khasara Wahai robku Sungguhnya mereka telah mendurhakaiku Dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya Tidak menambah bagi mereka kecuali kerugian belaka Jadi disini Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang keadaan Nabi Nuh AS Yang mengeluhkan curhat kepada Tuhannya Tahu apa yang terjadi? Waktu sudah Nabi Nuh ucapkan doa ini Allah subhanahu wa ta'ala ijaba Allah utus Jibril Lalu menyuruh Nabi Nuh AS Buat kapal Kapal untuk supaya selamat Kapal ini bukan main-main Kapal yang sangat besar Dan yang uniknya adalah pada saat itu Lokasi dakwanya Nabi Nuh padang pasir Tidak ada air Dibuatlah kapal Maka setiap kali disusun kapal-kapal papan-papan kayu Kaumnya yang kufur ini lewat Ketawain Nabi Nuh Nuh kamu bawa kemana kapalmu? Kamu pakai kemana ini padang pasir? Mau didorong Tidak ada lautan, tidak ada sungai disitu Jauh sekali padang pasir Kalaupun ini mau diseret Mau diseret kemana sebesar ini? Mereka olok-olok Nabi Nuh tetap diam aja Tetap bekerja sama orang-orang beriman Sampai kapalnya jadi Setelah kapalnya jadi Tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu? Mereka sepakat semua Menghina Nabi Nuh AS Dengan niat begitu Mereka maaf Buang air besar Buang air kecil di kapal Nabi Nuh Semua datang Setiap mau buang air besar di kapal Nabi Nuh Buang air kecil Pampai kapal Nabi Nuh penuh Penuh dengan kotoran Gitu kan Apa yang terjadi? Lihat Kalau sudah campur tangan Ilah Tuhan Lain Semua manusia bisa mengatur Dipudaya Bisa memanipulasi data Bisa mendolimi orang lain Bisa menunjukkan kesombongan Tapi tetap Ujungnya ada Akan ada campur ilah Gak ada orang sombong Akhirnya gak dihukum sama Allah Gak ada Gak ada orang yang mengambil haknya orang lain Kecuali Allah juga kasih dia balasan Dan ada buatannya Makan harta haram Allah kasih penyakit yang berat Gitu kan Yang dia akan bayar lebih berat daripada apa yang sudah dia curi Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu memberikan penyakit kulit Yang subhanallah hanya kena orang-orang kafir saja Orang meriman gak kena Penyakit kulit Kulit mereka itu keluar bisul-bisul yang ngeluarin nanang, ngeluarin darah Orang meriman gak kena Cuma orang-orang kafir saja Semua satu negeri itu kena Allah biarkan mereka ikhtiar Mereka berobat Mereka kedukun Macam-macam mereka lakukan Tidak bisa sembuh Dan ini Bayi pun baru lahir Langsung kena penyakit itu Semua Tapi orang beriman gak Tahu bagaimana campur tangan ilah Bapak ibu sekalian Salah seorang dari warga itu Setelah setahun atau dua tahun Mereka berusaha berobat Tidak sembuh-sembuh Satu orang pergi Masih ini mereka masih buang air besar Buang air kecil di kapal Nabinu nih Ada satu orang datang kapal Nabinu Pada saat buang air besar Kepeleset jatuh di kotoran mereka sendiri Begitu dia keluar dari kotorannya Sembuh penyakitnya Gak ada penyakit kulitnya lagi Sembuh semua Waktu dia pulang Kulitnya bersih Dia pulang Kaumnya bilang Kaum berobat dimana Saya gak kemana-mana Tadi kepleset di kotoran kita Apa yang terjadi Satu negeri datang ke kapal Nabinu Jemplungin dirinya mereka Sampai Kata para ulama Menjabarkan kisah Nabinu Sampai sisa sedikit pun Kotoran mereka Itu mereka cuil Kosok Sampai kapal Nabinu Bersih kembali Dengan caranya Allah Karena kalau Masih sisa kotoran Masih ada yang kena penyakit Dia harus berobat ke situ Sudah sampai bersih kapal Nabinu Bersih semuanya Barulah Nabinu Disuruh selamatkan Orang-orang beriman Dan disuruh naikkan Siapa yang Allah suruh naikkan Kemudian barulah Banjir terjadi Perhatikan Campur tangan ilah Ketuhanan ini lain Hati-hati Jangan mengundang Murkahnya Allah Kalau Allah sudah turun Hukumannya Itu berat Makanya Allah Kadang-kadang sebelum datang Hukumannya memberikan dulu Tadaruj Tahapannya dulu Sebelum tsunami Ada banjir kecil Sebelum gempa besar Ada gempa kecil Sebelum dikenain penyakit berat Sering dikasih penyakit Tuh tiap bulan Penyakit ini Supaya sadar nih Tetap aja dalam masalahnya Sekalian dikasih penyakit Yang berat sama Allah Nggak bisa sembuh sekalian Seperti itu Jadi harusnya faham Masalah ini Nabi Niu A.S Yakin dengan Allah Lalu dia berdoa Ya Allah Ini orang-orang ini 950 tahun Saya dakwain Nggak mau beriman Anak-anaknya semua Nggak mau ya Allah Allah hijab Buat kapal Dan seterusnya seperti Ketika tadi saya sampaikan Tapi saksi bahasa Nabi Niu menggunakan kalimat Rabbi Wahai Tuhanku Penciptaku Penyiapkan asopanku Dan seterusnya Tadi saya sudah saya terjemahkan Maknanya Ya Maka Allah S.W.T. Ijabah Boleh juga mengucapkan Dalam ayat yang lain Namasih kisah Nabi Nuh As-Syu'ara 117-118 Audhu billahi minasyaitan Rajim Rabbi Inna qawmi kazzabun Faftah baini Wabainahum Fatham Wanajjini Wammaiya Minal mu'minin Wahai Rabku Penciptaku Penyiap asopanku Semua kebutuhanku Yang Mengawasiku Yang memilikiku Yang akan memusnahanku Sesungguhnya Kaumku telah Mendustakan aku Oleh karena itu Adakanlah suatu keputusan Antara aku Dengan mereka Dan selamatkanlah aku Dengan orang-orang mu'min Bersama Masya Allah Ilmu yang sangat Bermanfaat sekali Apa yang disampaikan oleh Gurunda kita Ustadz Halid Basalamah Habib Zawla Wutala Bagaimana bersabarnya Perjuangan Nabi Nuh Alayhi Salam Dalam mendakwakan Kaumnya Selama 950 tahun Menyampaikan kepada Kaumnya Ada Tuhan yang namanya Allah Agar mereka Berserah diri Kepadanya Dan tujuannya Agar mereka Selamat Dan diberi rahmat Oleh Allah Tapi sayangnya Mereka telah Buta mata Dan hatinya Hingga mereka Menolak dan Mendustakan apa Yang telah disampaikan Oleh Nabi Nuh Walaupun segala Peringatan telah Datang kepada mereka Dari peringatan Yang kecil Hingga peringatan Yang besar Dengan didatangkannya Banjir yang besar Dalam kisah Nabi Nuh ini Tetap saja Mereka menolak Dan tidak mau Beriman kepada Allah dan Nabi Nuh Dan masih saja Mereka mencari Perlindungan kepada Selain Allah Dengan berusaha Mencari perlindungan Ke gunung-gunung yang Lebih tinggi Bukan mengikuti Jalan Allah dan Nabinya Padahal hanya Dialah Allah Tempat kita Berserah diri Meminta pertolongan Dan tempat kita Meminta perlindungan Ustadz Halid pun Disini menjelaskan Bagaimana ketika Nabi Nuh Alayhi Salam Diawali berdoa Beliau mengucapkan Ya Rabbi Wahai Tuhanku Karena memang Hanya Dialah Allah Tempat kita Bergantung dari Segala sesuatu Bukan kepada Selainnya Baik cukup sekian Video yang saya bagikan Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan menambah Keimanan kita Barakulahum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh